Akibat tak terima ditilang oleh polisi, seorang pria pengendara sepeda motor Yamaha N-Max bertubuh tinggi besar langsung mengejar dan menantang polisi yang menyita surat kendaraannya. Peristiwa yang terjadi di Mapol Seks itu, Bondo, Jawa Timur tersebut juga sempat mehebohkan pengendara lain yang ada di lokasi kejadian. Lantaran tidak terima dengan perlakuan polisi yang menilangnya, seorang pria bertubuh tinggi besar langsung melakukan aksi menantang polisi yang menyita surat kendaraannya tersebut. Dalam peristiwa itu, tampak pengendara sepeda motor Yamaha N-Max mengejar seorang polisi yang menyita surat tanda nomor kendaraannya miliknya dan berusaha untuk memintanya kembali. Kejadian pengendara menantang polisi itu, tengah rai lantaran pengendara tersebut tak terima ditilang oleh polisi. Akibatnya, ia pun mengejar polisi dan menantangnya serta berusaha untuk meminta kembali surat kendaraan yang dibawa seorang anggota Polresi to Bondo tersebut. Beruntung, aksi tantang polisi itu tidak sampai menimbulkan kericuhan. Akan tetapi, aksi tersebut sempat menjadi tontonan pengendara lainnya yang terkena tilang. Meskipun demikian, setelah berhasil berusaha mengambil kembali surat kendaraannya, pria bertubuh tinggi besar itu pun langsung meninggalkan lokasi kejadian dan tidak menghiraukan polisi yang bertugas. Sementara itu, Kasih Humas Polresi to Bondo Ibtu Ahmad Sutrisno menjelaskan, pria tersebut ditilang polisi lantaran tidak mengenakan helm saat berkendara. Setelah ditegur oleh petugas, pria tersebut malah marah dan meneriaki petugas. Lantaran tak mau peristiwa itu berbuntut panjang, pihak kepolisian pun memberikan sosialisasi dan juga pemahaman terkait alur pengambilan surat kendaraan usai terkena tilang. Lantaran enggan mendengarkan penjelasan polisi, pria itu pun langsung meninggalkan lokasi. Dari Situ Bondo, Khairul Rahman, National TV melaporkan.